Aku punya tempe lanas alias tempe busuk, karena terlalu lama ditinggal keluar kota. Karena sayang mau dibuang, aku coba bongkar-bongkar isi bumbu di dapur, hanya nemu ini saja. Ada bawang putih, garam halus, lada bubuk, penyedap rasa, ini sebenarnya rohiko, rasa ayam, aku masukkan di botol dulu ini. Lagu minyak goreng, dan telur ayam hanya satu putih, memang ini saja. Selanjutnya bawang putih, dan juga garam, siap untuk dihaluskan alias dibulek. Selanjutnya haluskan tempe lanas, sekalian saja menghaluskannya di tempat bumbu tadi diulek, biar bumbunya meresap. Jika sudah, selanjutnya kita kocok telur ayam, dan masukkan pula lada bubuk, serta penyedap rasa. Kocok sampai berpusa. Masukkan tempe lanas yang sudah dibulek, sudah dihaluskan tadi, ke dalam telur yang sudah dikocok. Aduk sampai merampau. Selanjutnya, tuangkan minyak goreng di wajan, dan panaskan dengan api yang tidak terlalu besar. Nah, maksudnya biar nanti, kalau pas goreng itu tidak cepat gosong, padahal isi di dalamnya tidak matang. Nah, baru selanjutnya, bentuk bulat-bulat agak pipihin, pakai sendok, lalu digoreng di minyak goreng yang sudah panas tadi. Taraaa! Sudah siap untuk diangkat! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Ansai jumpa! Sampai jumpa! tempe dimakan hangat-hangat pakai cabai rawit enak banget ini salah satu makanan khas Jawa Timur